Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Operator. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Berbagai program, kegiatan, dan pengadaan setiap tahunnya sudah dilakukan berdasarkan perencanaan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua sudah sesuai kebutuhan? Rapor Pendidikan untuk Satuan Pendidikan hadir untuk membantu Anda mengenali kondisi Satuan Pendidikan dan membantu proses perencanaan yang sesuai kebutuhan. Lalu bagaimana cara menggunakan Rapor Pendidikan untuk melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan? Buka browser di komputer, laptop, atau ponsel Anda dan kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Klik lihat hasil Satuan Pendidikan Anda dan masuk dengan akunbelajar.id Anda, lalu ketik kata Sandi. Setelah masuk ke dalam platform, Anda akan langsung diarahkan ke halaman ringkasan. Apa saja fitur-fitur yang terdapat di halaman ringkasan? Anda dapat langsung melihat dan memaknai data kondisi layanan pendidikan Anda di halaman ini. Pertama, di bagian atas halaman ringkasan, kini Anda dapat langsung mengetahui gambaran umum Satuan Pendidikan kurang dari satu menit pada kotak deskripsi ringkas yang berwarna biru. Sebagai contoh, SMA Merdeka Belajar 1 dapat mengetahui informasi seperti Indikator yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator yang memiliki capaian terbaik tahun ini. Indikator yang menjadi fokus pembendahan beserta akar masalah utama yang perlu diperbaiki. Dan disertai dengan contoh cara memperbaikinya. Klik tombol, lihat seluruh capaian Satdik saya untuk melihat detail hasil capaian pada Satuan Pendidikan Anda. Kedua, Anda dapat melihat kondisi Satuan Pendidikan Anda secara detail untuk setiap indikator prioritas. Terdapat tiga indikator prioritas untuk layanan PAUD yang hasil capaiannya berasal dari Survei Lingkungan Belajar atau Sulingjar dan sumber data lainnya. Enam indikator prioritas untuk jenjang dasar menengah serta delapan indikator untuk jenjang SMK yang hasil capaiannya berasal dari asesmen nasional dan sumber data lainnya. Terdapat tiga warna label capaian indikator prioritas yang memiliki arti sebagai berikut. Satu, merah merupakan indikator yang paling perlu menjadi fokus pembendahan. Dua, kuning menjadi indikator yang perlu ditingkatkan setelah indikator yang paling perlu menjadi fokus pembendahan telah dibendahi. Tiga, hijau merupakan indikator yang sudah baik dan perlu dipertahankan kualitasnya. Di bawah label capaian terdapat informasi perubahan capaian dibanding tahun sebelumnya untuk membantu melihat progres capaian. Apakah naik atau turun? Cek arti capaian satuan pendidikan dengan klik tombol arti capaian saya untuk memahami Deskripsi indikator, cara mengukur capaian, arti dari capaiannya, dan sumber datanya. Di bagian bawah kotak indikator terdapat informasi posisi satuan pendidikan Anda terhadap satuan pendidikan lainnya di tingkat daerah dan nasional. Setelah mengenali fitur-fitur yang ada di halaman ringkasan, Anda dapat mulai langsung mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan Anda. Contoh di sini terlihat jelas capaian indikator prioritas kemampuan literasi SMA Merdeka Belajar I berwarna merah. Berarti kemampuan literasi di sekolah tersebut perlu menjadi prioritas pembendahan. Mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Anda. Kok bisa capaian saya berwarna merah? Padahal suasana belajar di kelas terlihat baik-baik saja. Nah, waktunya menyelami capaian indikator dengan merefleksikan akar masalahnya dengan klik Pelajari Akar Masalah untuk menetapkan prioritas perbaikan di satuan pendidikan Anda. Yuk selanjutnya melangkah ke halaman akar masalah untuk mengenali fitur-fiturnya untuk menentukan prioritas perbaikan yang sesuai kebutuhan di video tutorial selanjutnya. Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi pusatinformasi.raporpelidikan.kemdikbud.go.id Terima kasih telah menonton!